Intro Selamat datang di Pemilu 2024 Silahkan dipilih Mau selepet-selepet Mau joget-joget Atau mau Kita semua tahu 52% Pemilih di 14 Februari Nanti adalah anak muda Tapi jangan kayak gini juga Caranya, mencintai boleh Ugal-ugalan, tapi kampanye Gak boleh sembarangan Cakep, cakep diungkep Padahal ini adalah Saat dimana kandidat presiden Punya kesempatan untuk Melakukan pendidikan politik Tapi publik malah disodohi Gimik joget dan jargon kosong Kacau Pacang sama cincau Yang kayak gini-gini nih Namanya kaum demagog Pemimpin rakyat yang pandai menghasut Dan membangkitkan semangat rakyat Untuk memperoleh kekuasaan Mereka pakai hasutan Untuk nutupin kelemahan Dalam menyelesaikan masalah Udah lah, yang jelas-jelas aja lah Analisa masalahnya Cari solusinya Itu baru calon pemimpin Mantap Mantan pegawai tetap Calon kandidat kali ini Lebih mentingin bikin Narasi manipulatif Untuk dapetin simpati Dibanding kasih program Yang masuk akal Masih inget gak Tim Muhaimin mau gratisin bensin Prabowo Gibran Mau kasih makan siang gratis Yang estimasi anggarannya Sampai 400 triliun Aku kayak gini ke kamu doang kok Udah lah Jadinya para pemilih Khususnya anak muda Malah didorong berdasarkan kesukaan Dan viralitas aja Bukan program-program yang ada isinya Emang program mereka ada isinya Lembaga survei carta politika Pada Oktober 2023 Mencatat alasan-alasan responden Memilih Anis, Prabowo, dan Ganjar Semata-mata Karena ketiganya terkesan santun Religius, bahkan tampan Kalau aku sih gak mandang fisika orangnya Hasil survei polling institut Lebih wadidau lagi Alasan responden memilih Di pemilu 2024 Karena sekadar Menggemari para paslon Udah ya Mumpung masih ada waktu Kepada para paslon Ayo dong Tunjukin program-program Yang masuk akal Negara ini gak butuh Janji-janji manis Kita butuh Langkah realistis Saya Billy Sampai jumpa Di fokus berikutnya